Sampai jumpa di video selanjutnya. Namun sebelumnya kami akan perkenalkan siapa pembicara dalam diskusi kali ini. Mari bersama-sama kita saksikan tayangan spesial berikut ini. Isu keamanan siber dan perlindungan data di Indonesia sempat menuai kritik. Semenjak beretas dengan anonim Yorka membagikan informasi yang bersifat rahasia kepada publik. Yorka juga diduga kuat memiliki sejumlah dokumen penting negara yang seharusnya tidak boleh bocor ke pihak lain. Kehebohan di jagad maya akibat ulah hacker Yorka membuat sejumlah institusi di tanah air saling lempar tanggung jawab. Berespon gonjang ganjing ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membentuk tim khusus keamanan data atas serangan-serangan siber yang diterima beberapa waktu terakhir. Sementara itu, Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ekonomi digital dalam 10 sampai 20 tahun mendatang. Didukung oleh beberapa faktor antara lain masyarakat yang semakin melek digital, bonus demografi pada 2030, dan pembangunan infrastruktur digital yang terus meningkat. Di balik masifnya penetrasi internet, dibutuhkan kemampuan data center yang juga besar, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 274 juta jiwa. Hal ini membuat pasar data center Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Di sisi lain, hal ini juga membuka peluang besarnya serangan siber terhadap data center. Biaya yang timbul dari kerugian akibat pencurian data dan informasi penting baik oleh perorangan, pemerintah, dan swasta bisa sangat besar. Apalagi di era big data seperti sekarang ini, tren di mana perusahaan bergantung pada cloud untuk meningkatkan kolaborasi dan fleksibilitas, serta membuat transformasi digital menjadi lebih mudah. Sistem keamanan pada cloud tak bisa lepas dari tiga hal, yakni orang yang menjalankan, kebijakan, dan privasi. Ketiganya akan menjadi kunci dan benteng kokoh bagi platform cloud. Sudah selayaknya pemulihan ekonomi yang pesat dilakukan di negeri ini, dibarengnya dengan akselerasi di sektor telekomunikasi yang aman dan cepat, sehingga memberi dampak optimal bagi momentum teknologi digital. Selanjutnya mari kita simak bersama paparan dari Bapak Panji Wasmana, Direktur Teknologi Microsoft Indonesia. Sebelum kita mulai, saya akan langsung sapa dulu Bapak Panji, apa kabar Pak? Kabar baik Mbak Aneka. Oke, sudah siap dengan paparan Anda? Siap, terima kasih. Silahkan waktu dan tepuk Anda. Baik, terima kasih banyak Mbak Aneka, terima kasih telah mengundang kami dalam sesi tech conference yang luar biasa hari ini. Pada hari ini kami akan menyampaikan topik terkait dengan digital imperative for every organization. Perkenalkan nama saya Panji Wasmana, National Technology Officer dari Microsoft Indonesia. Dalam topik hari ini kami akan membicarakan tentang digital imperative. Jadi dalam konteks digital imperative ini seringkali kita mendengar digital transformation. Dalam beberapa tahun terakhir seringkali kita mendengar ini disebut oleh berbagai institusi dan menjadi sebuah agenda nyata dalam proses mereka melakukan inovasi ke depan. Bagi Microsoft kami melihat sekarang adalah zaman dari sisi digital imperative. Dimana ini menunjukkan satu keharusan bagi suatu organisasi untuk melakukan hal yang lebih dengan effort yang lebih sedikit. Atau yang kami sebut sebagai doing more with less. Bagaimana ini menjadi sesuatu hal yang trend? Ini dapat kita lihat dari data statistik yang sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat, poin utama yang mentranslasikan dari kepentingan teknologi adalah terkait dengan hybrid cloud. Data berikut menyampaikan bahwa hampir dari 60% dari total penyelenggara bisnis yang ada saat ini semuanya berbicara tentang memiliki rencana untuk kembali ke kantor. Kembali sepenuhnya menjadi work from office. Namun demikian yang menarik adalah dari angka tersebut 66% banyak sekali para pekerja berpikir untuk melakukan hybrid working atau bahkan melakukan remote working. Mereka ingin lebih senang berada bekerja di rumah. Dan 49% di antaranya bahkan berpikir bahwa mereka ingin mencari tempat kerja yang padanya kenyataannya menyediakan fleksibilitas dalam kerangka bekerja. Dan keinginan terkait dengan hybrid work ini berrelasi dengan cyber security. Karena ketika kita bicara hybrid work, kebutuhan connectivity, kebutuhan teknologi menjadi satu pendamping yang iscaya. Maka kalau kita lihat lebih lanjut bahwa 1,6 bilion cyber attack di Indonesia meningkat. Jadi 3 kali lebih besar dibandingkan di tahun 2020. Kemudian angka berikutnya 35,7 bilion piecing emails. Ini kalau kita lihat kembali dalam hybrid work, emails menjadi salah satu part dari collaboration tools yang seringkali digunakan untuk memastikan bahwa informasi bertukar antara satu individu dan individu lain. Dan sekarang kita melihat angka ini menjadi sangat signifikan di mana kami berhasil mengintercept piecing email dengan jumlah yang sangat signifikan di tahun 2021. Dan 531 ribu unique piecing URL beserta dengan 5,4 ribu piece kit berhasil kami remove dari market dan juga dari connectivity sehingga memberikan pengamanan lebih kepada para pengguna jasa kami. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ketika kita bicara digital imperatif, ini adalah slogan kami bahwa kami ingin membantu setiap individu maupun organisasi untuk melakukan hal yang lebih baik, lebih banyak, lebih efektif dengan menerapkan berbagai hal yang menyebabkan proses automation dilakukan, pemanfaatan data dan AI sehingga mereka bisa melakukan hal menjadi lebih optimal atau with less effort di sini. Apa yang dimaksud seperti itu? Kita melihat di dalam digital imperatif setidaknya ada beberapa komponen yang penting. Pertama adalah bicara tentang migrate to the cloud. Jadi ketika sebuah organisasi berusaha untuk melakukan transformasi, salah satu yang mereka cari adalah agility dan flexibility dari sisi platform yang mereka gunakan dan cloud telah menjadi salah satu jawabannya. Kami melihat tren yang penting mengapa kami sebut sebagai imperatif karena ini menjadi sesuatu yang necessity bagi bisnis ketika mereka ingin berkembang lebih lanjut yaitu migrate to the cloud. Kemudian yang kedua bicara tentang empower vision teams. Jadi vision teams di sini bicara tentang sekarang yang namanya developer bukan hanya developer programmer yang hardcore yang setiap harinya menggunakan code tapi kami melihat juga banyak sekali peluang-peluang baru bahwa citizen developer terlalu terlibat. Artinya rekan-rekan bisnis yang memiliki pemahaman terhadap proses bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk komputasi dasar mereka sekarang sudah bisa kita ajak untuk mulai mengembangkan solusi. Ini yang kita sebut sebagai empower vision teams. Kemudian yang berikutnya ada unify data and apply AI models. Ini yang paling penting juga. Belakangan teknologi AI kemudian data management dan tadi Pak Menteri berulang kali menyatakan terkait dengan data sovereignty terkait dengan bagaimana pengelolaan data pribadi menjadi penting. Ini menunjukkan bahwa data memiliki nilai tambah yang luar biasa bagi bisnis. Dan salah satunya adalah strateginya bagaimana membuat data dan mesin dari teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan dapat berkolaborasi dengan baik dan cepat. Ini yang akan kita lihat sebagai tren ke depan sehingga pelaku bisnis dapat memanfaatkan teknologi AI terutama pada konteks ini dengan memanfaatkan data yang sudah mereka miliki dalam platform yang lebih seamless. Tidak menjadi dua platform atau lebih yang membuat kompleksity muncul pada saat pengembangan solusi. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kolaboratif bisnis proses. Ini yang kalau kita lihat cukup menarik dari aspek kolaborasi dari sumber daya manusianya sendiri. Kita melihat kita sudah mulai terbiasa dengan kolaborasi digital. Dan yang kedua adalah bagaimana kita melihat bahwa tools-tools enterprise kini dapat saling tersambung satu sama lain memanfaatkan bisnis proses automation, robotic proses automation untuk membuat proses mereka menjadi lebih mudah dan lebih bersifat kolaboratif. Kemudian yang keempat tidak kalah penting di sini. Yang kelima adalah prioritas security. Jadi kita melihat bahwa bagaimana sebagai sebuah technology company maupun juga company yang memberikan layanan kepada customer kami prioritas security adalah menjadi penting. Jadi bagaimana kita melihat setiap sendi inovasi baik itu migrate to cloud, empower vision to the teams, unify data dan sebagainya semuanya menuju ke arah pengamanan data, pengamanan infrastructure yang baik dari sisi aspek cyber security. Itu yang kita lihat. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang menjadi layanan yang kami tawarkan ke market saat ini. Kami dari sisi Microsoft kami memiliki teknologi yang kami sebut sebagai Microsoft Cloud yang di dalamnya dibangun dengan konsep trusted connectivity, trusted infrastructure, dan juga bicara tentang comprehensive solution. Kita mulai dari infrastructure capability, digital and app innovation, data dan AI, net modern work, business application, hingga di level security. Dan seluruhnya ini kami kemas menjadi industri cloud. Kami yakin bahwa ketika bisnis dan industri menuju ke arah cloud consumption model, mereka akan mencari teknologi cloud yang pada intinya mendekati kebutuhan dari industri-nya. Oleh sebab itu kami membangun berbagai industri spesifik cloud untuk area retail, financial, manufacturing yang pada akhirnya membantu akselerasi digital yang dilakukan oleh tekan-rekan di industri. Kemudian apa yang sudah kami lakukan ini ada beberapa contoh portofolio customer kami di mana mereka memanfaatkan teknologi platform kami dari sisi cloud, modern workplace, maupun juga dari sisi dynamic 365 untuk business automation. Kita melihat bahwa ada Grab, kemudian Bukalapak, dan Palma Persada. Ini yang name customer kami di mana di Grab mereka memanfaatkan teknologi Microsoft Azure untuk membangun platform cerdas untuk melakukan analisa terhadap berbagai parameter bisnis mereka. Bukalapak menggunakan platform kami untuk bisa membuat agility dan juga scalability dari teknologi atau implementasi platform mereka lebih baik. Dan Palma Persada memanfaatkan teknologi kami untuk melakukan inovasi sebagai mining operator sehingga mereka bisa terkoneksi dengan site mereka dapat melihat dan memanfaatkan insight yang diperoleh dari IoT dan memanfaatkan AI untuk membantu proses penggilaan keputusan lebih baik lagi. Dan kembali kepada aspek cyber security ketika seteluruh inovasi itu terjadi Microsoft mencoba menempatkan diri kami pada posisi melindungi dan memberikan pengamanan terbaik bagi customer kami. Saat ini kami sudah memproteksi lebih dari 650 ribu organization across the world yang memanfaatkan teknologi kami dan memanfaatkan platform kami. Kemudian juga kami sudah membantu berbagai macam institusi kelembagaan untuk secara bersama membangun awareness dari sisi cyber security dan membangun parameter pengamanan dari sisi aspek cyber security. Kemudian lebih dari 24 triliun threat signal everyday yang kita kelola di dalam network kita dan kita sajikan sebagai informasi tambahan kepada beberapa pengampu kepentingan maupun kepada customer kami dan juga memberikan feedback pengamanan kepada produk dan teknologi yang kami miliki. Dan kami telah memblok sekitar 32 bilion email threat last year. Jadi email-email yang tampaknya merupakan ancaman bagi customer kami kami blok dan kami berikan pengamanan terbaik bagi para customer kami. Dan apakah ini berhenti di situ? Tidak. Kita melihat bahwa yang dinamakan sebagai cyber security adalah merupakan tanggung jawab bersama. Dan oleh sebab itu kami melakukan kolaborasi bersama dengan lembaga negara yaitu BSSN dan juga kami bersama dengan fakultas hukum Universitas Indonesia membangun kolaborasi dengan industri, dengan think tank untuk sama-sama membangun aliansi di dalam cyber security untuk memberikan kontribusi kepada negara, memberikan rekomendasi kepada negara bagaimana kita membangun cyber security postur terbaik bagi negara yang kita cintai. Dan tentunya ini kenapa menjadi sangat penting? Karena ketika kita melihat cyber security threat sekarang orang dengan begitu mudah bisa melakukan hacking proses dengan memanfaatkan berbagai macam layanan yang tersedia di internet. Bahkan ada serangan ransomware as a service model. Sehingga orang membayar dengan sekian rupiah mereka dapat melakukan aktiviti ransomware dengan target tertentu yang mereka inginkan. Jadi ini hal yang sangat penting untuk kita bangun sebagai skala awareness dengan membentuk digital awareness maupun juga cyber security awareness di lingkungan terdekat kita maupun di negara kita sehingga kita dapat lebih menjaga diri kita secara pribadi organisasi dan juga negara dari sisi serangan dan ancaman cyber. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Panji Wasmana. Paparan yang lengkap sekali baru saja kita simak bersama. Memang menarik sekali di era digital imperatif ini memang membuat semua organisasi berkewajiban mengembangkan digitalisasi. Efek pandemi membuat, seperti yang disampaikan Bapak Panji tadi, 66% pekerja saat ini berharap pekerjaan bisa dilakukan secara hybrid. Dan kebutuhan konektivitas dan juga cyber security akhirnya menjadi penting untuk berkolaborasi. Dan industri Clouds menawarkan solusi untuk ini. Lalu bagaimana perkembangan industri baru ini di Indonesia? Kita akan membahas lebih dalam usai jeda. Namun kami ingin ingatkan kembali, bagi para startup yang ingin mempromosikan brand kalian dalam CMBC Indonesia Tech Conference 2022, bisa mengunjungi laman Startup Showcase di www.cmbcindonesia.com.au. Karena sesi Startup Showcase akan memberikan ruang kepada para startup di Indonesia untuk menunjukkan serta mempromosikan brand mereka untuk mendapatkan perhatian dari Venture Capital atau Angel Investor. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CMBC Indonesia Tech Conference Exclusive Talks Innovating Technology Unlimited Dreams. Kami akan kembali sesaat lagi,